Nah ini ada menarik juga nih Kang, kemarin kita sempat juga nih ngobrol bersama Profesor Amin Subandrio nih, mantan kepala lembaga EGMAN Nah dia bilang katanya ketika orang setelah mendapatkan vaksinasi mau dosis 1 atau dosis 2, 6 bulan kemudian antibodinya akan turun Nah makanya ini dibutuhkan booster ya Kang, nah ini booster ini berapa lama akan turun juga antibodinya Nah kalau misalkan kejadian ini terus-menerus, apakah kita akan setiap 6 bulan butuh vaksin atau butuh booster gitu Kang? Enggak semuanya, jadi nanti itu kecenderungannya ke depan adalah hanya orang-orang yang berisiko tinggi Yang harus mendapat booster, yaitu lansia pun mungkin yang punya comorbid gitu ya Kemudian anak-anak, pasti anak-anak kan dikasih vaksin baru dulu Mungkin tampaknya ke depan, ini prediksi saya ya Kedepan tuh program vaksinasi COVID ini akan 3 kali suntik gitu Oh oke Untuk membangun kekebalan Kemudian bertahap di masa transisi akan ada kelompok yang vaksinasi Ulangan ya, untuk menjaga Supaya si proteksinya tetap ada Karena begini ya saya sampaikan Betul yang saya sampaikan Prof Amin Dengan saya, saya udah dengan beliau sejak waktu SARS dulu ya Nah, jadi Vaksin COVID yang ada ini Sekarang, dan banyak itu Karena ada banyak, ada Banyak efek macam-macam Semuanya efektif Ya jelas, semuanya efektif dalam apa? Sama semuanya dalam mencegah orang itu jadi nggak parah kalau terinfeksi Oke Sekarang Omikron Udah divaksin, udah ini Nggak parah gitu Jadi bukan karena Omikron Kedua Menurunkan potensi kematian Nah, sekarang itu terbukti Pilihan Omikron Kematiannya nggak seperti waktu delta Jadi bukan sekali lagi karena Omikronnya melemah Namun Nah, dan namun ya Ada dua manfaat dari vaksin ini Yang untuk vaksin COVID belum bisa kita peroleh signifikan Apa itu? Mencegah orang yang divaksin itu nggak terinfeksi Nah, terbukti sekarang dengan Omikron Yang terinfeksi Omikron juga termasuk yang sudah divaksinasi Ya, gitu Kedua Yang belum bisa kita dapatkan signifikan juga adalah Vaksin ini belum bisa signifikan Mencegah orang yang sudah divaksin Vaksin itu ketika terinfeksi Nggak menularkan Oke Nah, ini nggak ada Nah, makanya Omikron bisa Menyebar saat ini di 140 negara Di tengah kondisi Bahwa orang yang bepergian itu harus vaksinasi penuh Ya, karena apa? Karena orang yang divaksinasi bisa terinfeksi Bisa menularkan Bisa menularkan Ya, ya Itu nyata, gitu Nah, karena itulah Maka Program ini tetap harus dilakukan Sampai nanti ada tercapai threshold Herd immunity Oke Yang mungkin 5 tahun lagi Nah, nanti riset vaksin ini akan terus ada Sehingga nanti ketemu vaksin yang mendapat manfaat empat-empatnya itu Ya, itu sudah Herd immunity bisa dicapai Subur ayam Kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya, ya Terima kasih Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih